Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Bang Bicabe jangan lupa tersenyum pada sore ini Bang Bicabe ada di perkebunan Mastek Lane ini boleh dilihat kebun mentibun ini saudaraku oke saudaraku mari kita lihat terus kita cari buahnya dulu nah ini saudaraku mas ambil satu ya oke ini ini buah pertama ini baru-baru saudaraku oke kita ambil aja nih mumpung lagi di kebun Mastek Lane makan mentibun kita nah saudaraku inilah kebun Telen mentibunnya boleh dilihat ke sana saudaraku nah saudaraku kita langsung tanyakan kepada yang punya kebun Telen untuk berbagi tutorial bersahabat sahabat Bang Bicabe ini ini saudaraku mentibunnya ini masih kecil ini masih segar langsung kita betik dari pohonnya tapi saudaraku kita cuci dulu nah ini saudaraku ini yang punya kebun dimana ini nah ini saudaraku ini mas Irfan ini ini sahabat tani juga ini saudaraku ini umur mentibun ini kurang tahu Bang Bicabe karena ini di kebunnya Mas Telen nah ini saudaraku nah ini buahnya mas banyak buahnya mas ini bagus ini kebun ini baru-baru kan baru-baru ini yang punya mas Telen ya nah saudaraku kalau kebun Bang Bicabe tidak jauh dari sini sebelah sana saudaraku ini kebetulan tadi ada mas Telen di perkebunan mentimun ini baru-baru ini saudaraku mentimunnya nah inilah saudaraku kebun mentimun nah itu saudaraku bisa dilihat buahnya saudaraku ini mentimun ini baru saudaraku sudah berapa kali panin ini gak tahu karena belum tidak tanyakan langsung kepada yang punya ini ini mas Irfan juga petani saudaraku wah ini mantap ini saudaraku nah itu saudara saya tadi Telen yang punya nah ini saudaraku ditanam timun dan ada juga ditanam pepaya madu ini saudara Telen lagi proses penanaman pepaya madu berarti ini bagus ini tumpang sari yang dapat mentimun nanti kemudian ada pepaya nanti ditunggu nah ini saudaraku ambil cabai cuci dulu ini kita cuci dulu saudaraku nah ini mantap ini saudaraku akan kita coba ini saudaraku nah ini saudaraku Telen lagi proses penanaman pepaya madu pepaya madu ini saudaraku nanti setelah selesai penanaman baru kita tanya-tanya tidak saudaraku inilah di kebunnya Telen ini mentimun ini saudaraku nah oke saudaraku kita tanyakan terus kepada ini bakar mentimun mas oh mas ini kita dari channelnya wambil cabai berbagi tutorial ingin bertanya ini mas oke ini bibit mentimun apa ini yusit yusit dari panah merah bukan bukan dari apa namanya pt benih sejati unggul berarti ini bibit yusit dari benih pt pt unggul sejati pt unggul sejati sejati saudaraku nah ini kira-kira udah pengumpukan berapa kali ini pemumpukan kira-kira enam kali enam kali pemumpukan cara pengumpukan kocor oh sistem kocor ini udah pernah disepray nyeprayan juga sudah enam kali sudah kali enam penyeprayan nah ini mas ingin saya coba ini ya mas bagaimana rasa ini nah itu ada saudara saya juga itu kebetulan itu mas Jono mas Joni oh mas Joni mas Joni itu saudara aku nah saudara aku ini saya coba terus ya oke saya coba dulu bismillahirrahmanirrahim kalau rasa a mantap ini mas gurih karena ini masih segar yang kita petik langsung dari perkebunan telet ini buat bagi tujur ya yuk udah pernah dibawa ke besar udah dua kali udah dua kali berapa kilo ini karena apa baru-baru ini kan batangnya juga bertingkat bertingkat jadi udah berapa kilo dan 40 40 kilo mantap nah ini ditanam apa juga ini ini mau kita tanami pepaya california tanam pepaya california wah ini mantap saudara aku untuk pasar ya mentimun udah ada tanam lagi pepaya california oke lah saudara aku terima kasih telah berbagi dua ini udah kita makan bersama channelnya bambi cabai berbagi tutorial jangan lupa saksikan terus subscribe like comment dan share supaya nanti bambi cabai bersama sahabat-sahabat tani semoga sukses oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh